Guna menjaga netralitas dalam penanganan kasus Rijik Sihab, Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Carliat, secara resmi mundur dari Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena opini sebagian masyarakat yang mengaitkan kedudukan Anton sebagai pembina sehingga dianggap melindungi GMBI pasca bentrokan dengan FPI di Mapolda Jabar beberapa waktu lalu. Sebagian masyarakat mengaitkan kedudukan Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Carliat sebagai pembina LSM GMBI sehingga dianggap melindungi GMBI pasca bentrokan dengan FPI di Mapolda Jabar beberapa waktu lalu. Menanggapinya Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Carliat secara resmi mundur dari jabatannya sebagai pembina GMBI. Hal ini dilakukan guna menjaga netralitas penanganan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Sihab dalam kasus dugaan penghinaan lambang negara Pancasila yang tengah ditangani Polda Jabar. Diberhentikannya Kapolda Jabar sebagai Dewan Pembina GMBI dimenarkan Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Carliat dan GMBI terhitung mulai 21 Januari 2017. Hal ini dianggap penting guna menjaga objektivitas, netralitas dan kepastian hukum dalam kasus Rizik Sihab. dunia jetang, gimana nanti dianggap. Diberhentikannya sedang dikembangkan. Satu lagi terkait penonaktifan di GMBI. Ya itu hak mereka. Dan saya ya untuk menjaga netralitas walaupun dalam hal ini tidak ada satupun juga anggota GMBI yang ribut dengan FPI. Silahkan cari faktanya di mana. Tapi kalau, karena saya waktu dianggap pun juga adalah secara hadat. Tidak ada skep, tidak ada SK. Nah namun saya lebih mengedepankan kondusivitas. Ketua Umum DPP LSM GMBI telah menerbitkan SK mengenai kedudukan demisioner Ketua Dewan Pembina DPP LSM GMBI. Tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas proses hukum terkait Rizik Sihab. Ini juga merupakan komitmen kami. Dan oleh karena itu sesungguhnya yang membutuhkan seorang Dewan Pembina adalah GMBI selaku kelembagaan. Bentrok antara gabungan Orwas dengan FPI terjadi usai pemeriksaan Rizik Sihab oleh penyidik Polda Jabar 12 Januari 2017. LSM GMBI dituding sebagai pemicu bentrokan dan Anton Carlian yang menjabat pembina GMBI dianggap melindungi. Masa FPI pun berunjuk rasa ke Mabes Polri untuk mendesak pencopotan Anton sebagai Kapolda Jabar lantaran dianggap melindungi GMBI.